Terima kasih atas keadaannya, pada siang hari ini kita menghasilkan berapa soal di daerah. Yang pertama sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan dulu ini sudah komplit dan kami sudah ingin menyampaikan kembali bahwa ini, apa namanya, rapat hari ini, ini merupakan tindak lanjut teratas yang dilaksanakan oleh Pak Persibu pada tanggal 12 Mei 2020. Jadi sebetulnya ini merupakan tindak lanjut teratas. Nah, salah satu tindak lanjut teratas adalah ini diperlukan semacam satuan tugas ketahanan pangan di daerah. Nah, tersesat itu, kami dari Kementerian Nambut Dalam Negeri telah membentuk yang pertama itu adalah esat tentang satuan tugas pangan di daerah. Dan yang kedua, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada daerah yaitu tentang pembentukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah. Jadi, ada dua regulasi yang sudah ditandangkan oleh Pak Menteri, yaitu tertanggal 14 Mei 2020. Nah, sebelumnya saya izinkan, saya akan menyampaikan kepada bapak sekalian, kami di Kementerian Nambut Dalam Negeri, ini saya kira sudah lengkap, ingin mengenalkan saja kan. Yang pertama, dalam susunan tanggotaan satuan tugas ketahanan pangan di daerah itu, di lingkungan Kementerian Nambut Dalam Negeri, ini kebetulan saya, Bu Dori, bertanggung jawab terhadap satuan tugas ini. Kemudian yang kedua, ini di sebelah kiri saya, saya kira sudah tidak asing lagi, ini adalah Bu Doktor Ari Murcahia Murni, atau yang sering Bapak Ibu kenal, barangkali Bu Nunung. Nah, Bu Nunung ini adalah apa namanya, dia Bu Kendal Bina Bondera, dan bertindak dalam SK ini, yaitu sebagai wakil ketua, ketua, ya, jadi ada ketua. Kemudian yang kedua, di sebelah kiri Bu Nuno, ini ada Prof. Mokli Samdi, saya kira ini juga bagi teman-teman, saya kira ini banyak juga, teman-teman harus menontonnya PDN, mungkin juga banyak muridnya, saya kira di daerah, bagi beliau juga sudah tidak asing lagi, yaitu sekali lagi, ini adalah Prof. Mokli Samdi, dan di Kementerian Nambut Dalam Negeri, ini adalah sebagai staf khusus mentidak nubi, dan di keputusan Menteri dan Negeri, beliau bertindak sebagai wakil ketua, ini saya kira ya sudah tidak asing lagi, dengan Prof. Mokli Samdi. kemudian saya ingin beralih ke sebelah kanan saya, dan ini juga saya kira sudah tidak asing lagi, beliau ini kalau dalam dunia jurnalis, dunia sosiolog, pasti semua orang kenal, yaitu Bapak Dokter Tastur Yusunaga, ini saya kira di sebelah kanan saya, beliau ini juga staf khusus mentidak nubi, kemudian bertindak di sini, dalam staf khusus tugas ini, beliau sebagai setaris. Kemudian ada di belakang lagi, ini saya kira juga sudah tidak asing lagi, bagi teman-teman, terutama Bapak Merati, yaitu saya ingin mengenalkan juga, yaitu Pak Dokter Haji Akep Ajar, beliau juga di Kementerian Dalam Negeri, sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri. Saya kira ini, tolonglah ambilkan tangannya, kemudian di belakang, ini saya juga ingin sampaikan juga, ini lengkap, ada Pak Ruh Hukum, ada para Direktur, saya kira Bu Nirning, Pak Dilda Linggin, Pak Dilda Linggin, Pak Dilda Linggin, Pak Dilda Linggin, saya kira, Pak Iwan Pak, kemudian ada Pak Iwan, nah ini saya kira lengkap, sudah, saya kira sudah menangkap, kemudian yang lainnya, saya kira ini juga banyak teman-teman, jadi sekali lagi, ini yang pertama yang ingin sampaikan, soal, sesunan, keanggotaan, Satuan Tugas Ketahanan Perangan Daerah, yang di Kementerian Dalam Negeri, nah yang kedua, regulasi yang kedua, yang ingin saya sampaikan juga adalah, terkait dengan ini, ini juga sudah ada seluruh Gubernur, dan seluruh Bupati Wali Kota, tadi saya sudah sampaikan, ini ada surat edarannya, yaitu surat edaran pembentukan, Satuan Tugas Ketahanan Perangan Di Daerah, yang pertama yang saya sampaikan, apa namanya, dalam surat edaran ini, ini diminta kepada daerah, juga agar membentuk Satuan Tugas Ketahanan Perangan Di Daerah, nah sebagaimana kita ketahui, ada sebelas bahan-bahan di daerah, ini yang perlu kita ketahui bersama, yang pertama itu, ada beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, garim terpong, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula pasir, dan minyak goreng, Nah, dalam surat ini juga, ingin kami sampaikan, bahwa Satuan Tugas di Daerah itu, ini nanti akan diketuai oleh Sekretaris Daerah, baik Sekretaris Daerah Provinsi, maupun Sekretaris Daerah Kabupaten Kota, tentu anggotanya, nanti ada dari Bapodak, ada dari Dinas Ketahanan Perangan, ada dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, atau sebutan lain, barangkali karena ada juga, Dinas lain yang ada di daerah, dan juga melibatkan, PNI, PORI, dan juga GULOG, saya kira ini soal, apa namanya, tim gugus tugas yang ada di daerah. Berikutnya, ingin saya sampaikan, kenapa ini perlu, dilakukan satu, apa namanya, Satuan Tugas Ketahanan Tahan Daerah, yang pertama, ini nanti, mudah-mudahan, semua daerah, baik Provinsi, maupun Kabupaten Kota, nanti kita, di sini, sebetulnya Sudanpur, dihatikan, satu laporan, secara parah-parah, dari Kabupaten Kota, ke Provinsi, kemudian Provinsi, ke Pementerian Dalam Negeri, intinya begitu, dan harapannya, ini setiap, 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 alat terbelakang, yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama, misalnya, harapannya, coba slide pertama, ini tadi, slide pertama, ini memberikan, bahan masukkan kebijakan, kepada pusat, ya, kemudian yang kedua, supaya, juga diketahui, poten dan disini, kemudian yang ketiga, ini ada suple dan deman, terutama, nanti bantangan, kemudian yang ketiga, nanti soal, kendala dalam pengadaan bantangan, saya kira, ini kendala, ini ada berbagai macam persoalan, bisa saja, dilihat dari sisi suple, misalnya, bisa juga dilihat dari sisi deman, dan seterusnya, kemudian berikutnya, yang terakhir, ini, 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 ini nanti menyampaikan, informasi, real time, kondisi, harga, bantangan, yang ada di daerah, ya, saya kira, ini penting, diketahui, terutama di pusat, terutama, nanti, untuk, mengambil, lantai, kebijakan, yang harus dilakukan, oleh pemerintah, saya kira, ini merupakan, rapat yang pertama, gitu ya, apa namanya, saya dengan para sekta, dan juga tim lengkap, dan berikutnya juga, nanti juga bisa dilakukan, rapat-rapat teknis, nanti yang dipimpin, oleh kondisi, bangta, dengan temen-temen, misalnya, para OPD, dan seterusnya, saya kira, saya kira itu, poinnya, dari saya, sebagai pengantar, gitu ya, kalau ada, tambahan, barangkali, kondisi, bahasa khusus, saya silakan, oke, dari, coba, ada, ada kolom gak, kolom, sampai-sampai, ya, nah, ini, ini, ini saya kira, ini model, atau contoh, matrik, laporan harian, jadi, ini harus, harus harian, Pak, jadi, misalnya, di kolom 2 itu, ada, bahan, 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 yang saya sudah sampaikan, ada 11 itu, kemudian, nanti, diisi, ketersediaannya, tentu, nanti, sabuannya, bisa ton, set kilogram, mungkin, nanti, terserah, kemudian, kebutuhan, kemudian, ada, kemudian, yang diikutnya, ada, ambatan, ambatan ini, menyangkut, soal distribusi, atau alasan lain, di alasan lain itu, bisa saja, misalnya, soal pengangkutannya, tidak bisa, dan, bencana alam, saya kira, ini, nanti, bisa terang, saya kira, penjelasan, kolom 1 itu, nanti, dibaca, dalam, apa, lampiran surat edaran, yang, ini, juga, kita sudah kirim, mudah-mudahan, hari ini, juga sudah nyampe, kepada, Bapak-Bapak, sekalian, dan, harapan, kami, bahasa khusus, besok, dilakukan, Bapak, apa, apa, kira, ini, sederhana, kenapa, ini saya sampaikan tadi, supaya, kita mendapatkan, satu data yang pasti, terutama, dati, teman-teman daerah, walaupun, sebetulnya, data-data yang lain, juga sudah ada, tapi, kita ingin, secara langsung, karena, persoalan, data bantangan, POPO ini, macam-macam, sumber datanya, kalau ini, misalnya, langsung di daerah, kita lebih enak, bisa, mempersentasikan, menyampaikan kepada, Bapak Presiden, saya kira itu, poinnya, Bapak, di sekalian, para sekedar, baik Provinsi, dan Kabupaten Kota, mungkin, kalau ada tambahan lain, sebelum kita buka, ke, sekedar Provinsi, dan Kabupaten Kota, saya persilakan, siapa dulu, mungkin, Pak, staf khusus, dan, Pak, Dr. Castro, silakan, terima kasih, Bapak Sekretari Jenderal, Jenderal Negeri, saya tidak, terlalu panjang, namun, seperti ditandaskan tadi, sahaja, sekretari, panggungi, sangat, begitu, usial, pada saat ini, baik, secara nasional, maksudnya, di daerah, tujuannya adalah, pengumpulan data yang benar, dan cepat, pengumpulan data yang benar, artinya, data bersifat, kita hitung dari bawah, dan yang bersifat aktual, jadi, bukan data yang bersifat, asumsi, atau prediksi, apa yang terjadi, di setiap daerah, itulah dilakukan, mengapa itu saya tegalkan, karena memang, data ini semua nanti, kita gunakan, sebagai bahan, untuk, diskusi oleh, Bapak Menteri, di dalam, batas, dan juga, menjadi, satu bahan penting, untuk pengambilan, kebijakan, karena kita tahu, persoalan, ketarang tangan ini, dengan dua variabel, yang ketersediaan, dan kelancaran distribusi, menjadi, sebuah persoalan, yang sangat penting, saat ini, khususnya, di masa pandemi, sekarang, maka, oleh karena nanya, saya mau menghimbau, rekan-rekan, Bapak-Bapak, dari, Bumulis, sekadar provinsi, dan, Kepupaten, dari kota, agar benar-benar, bisa mengalahkan, semua sumber daya, yang ada, untuk, pelakoran, data-data tersebut, saya ingin, saya ingin, saya ingin, tempat dari saya, Pak Sejen, dan, saya kembalikan waktu, kepada Pak Sejen, terima kasih, baik, terima kasih, Pak Dr. Castro, mungkin, Pak Dr. Pajar, cukup, ada, tawarkan, Pak, Prof, ada, Pak Sejen, silahkan, Bapak-Ibu, sekalian, saya menambahkan, apa yang disampaikan, oleh Bapak Sejen, barangkali, terkait dengan, bagaimana, mekanisme, Bapak-Ibu, nanti akan melaporkan, gitu ya, sudah dimuat di situ, bagaimana caranya, yaitu kami memiliki email, gitu ya, satgasketahananpangan, .kemendagri.co.id, atau kemudian, kalau mau cepat pakai, WhatsApp juga, bisa, dengan nomor telepon, dengan nomor yang sudah ada, di dalam surat edaran, itu, Bapak-Ibu bisa langsung, akses, teman-teman itu langsung, melaporkannya, setiap hari, dan ini mulai, kalau bisa mulai hari ini, Bapak-Ibu, karena pada hari, setelah saat, setelah saat, Bapak Menteri Dalam Negeri, akan melaporkannya, kepada Bapak Presiden, dalam rapat terbatas, saya kira itu, Bapak Sejen, yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih, ada tambahan yang lain? Kalau ada tambahan lain, saya kira itu, beberapa poin penting, gitu, yang ingin saya sampaikan, kepada Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, yang tadi saya sudah sampaikan, berulang-ulang ini, intinya, bagaimana, ketahangan tangan, sebagaimana disampaikan, oleh Pak Dr. Kastor, kita dapat data, data ini, nanti ada satu kebijakan, yang tentu saja, harus dilakukan, kepada teman-teman daerah. terima kasih. Terima kasih.